Halo co-friends, nah disini kita punya soal, gambarlah sumbu simetri-sumbu simetri pada bangun di bawah ini. Nah, sebelum kita menggambarnya, perlu kalian ketahui dulu apa itu sumbu simetri. Sumbu simetri adalah garis yang membagi sebuah benda atau bentuk menjadi dua bagian yang simetris. Sedemikian rupa sehingga akan terlihat bahwa benda di satu sisi akan serupa dengan bayangan cermin dari sisi yang lain. Nah, jadi disini kita lihat untuk nomor satu ini ada segi enam ya. Kalau kita bagi segi enam ini dengan garis vertikal seperti ini, kita dapat lihat bahwa garis vertikal ini membagi dua bagian yang simetris. Dan ini juga berlaku sebagai cermin ya. Kita lihat misalkan yang ini ya, bayangannya itu adalah titik yang ini. Nah, ini juga kalau kita hubungkan ya, dia membentuk garis yang tegak lurus dengan sumbu simetrinya. Begitu pula tiap garis ini ya, merupakan pencerminan ya. Ini juga bayangannya yang ini, begitu pula sebaliknya. Jadi disini kita sudah dapatkan ada satu sumbu simetri dari segi enam. Akan tetapi bisa juga kalau segi enam itu kita bagi seperti ini. Ini tepat di tengah, jadi ini panjangnya sama dari sini ke sini dan dari sini ke sini. Kita lihat ini membagi dua atas bawah ya. Ini simetris dan garis ping ini juga berlaku sebagai cermin ya. Kita dapat lihat disini. Misalkan untuk titik ini, bayangannya itu disini. Ya, begitu pula sebaliknya. Dan tiap garis ini juga ya, misalkan yang ini, itu bayangannya ini. Dan yang ini, bayangannya ini. Begitu pula yang lain. Jadi disini kita sudah dapatkan dua sumbu simetri dari segi enam. Tapi ini bisa juga kalau sumbu simetrinya itu seperti ini. Kita lihat juga, ini dia membagi dua ya. Nah, ini di tengah ya. Dan garis ini juga membagi dua bagian yang simetris. Dan kalau kita lihat, misalkan untuk titik ini ya. Nah, kita akan gambarkan garis yang tegak lurus dengan sumbu simetri yang ini. Nah, kita lihat disini, ini kan tegak lurus ya. Nah, bayangannya itu disini. Jadi, ini memang adalah cermin ya. Jadi, garis ini memenuhi syarat ya bahwa benda di satu sisi akan serupa dengan bayangan cermin dari sisi yang lain. Jadi, disini kita sudah dapatkan tiga sumbu simetri dari segi enam. Tapi, bisa juga kalau sumbu simetrinya itu seperti ini, ko friends. Yang garis hijau ini ya. Ini juga sama ya. Menjadi dua bagian yang simetris. Dan berlaku sebagai cermin. Kemudian, ada juga sumbu simetrinya yang seperti ini. Kita lihat ya. Ini juga membagi dua bagian yang simetris. Kemudian, ini juga berlaku sebagai cermin ya. Jadi, misalkan untuk titik disini, bayangannya itu yang ini ya. Jadi, kalau kita sambungkan, ini membentuk garis yang tegak lurus dengan sumbu simetrinya. Begitu pula yang ini dengan yang ini. Kemudian, ada juga sumbu simetri yang berwarna merah ini. Ini juga sama seperti tadi ya. Menjadi dua bagian yang simetris, yang di atas garis merah dan yang di bawahnya. Kemudian, ini juga menjadi cermin ya. Nah, jadi disini, ko friends, kita dapatkan ada enam sumbu simetri dari segi enam. Kemudian, kita akan lanjut ke nomor dua. Untuk soal nomor dua ini, ada ellipse. Ellipse itu ada sumbu simetrinya yang vertikal seperti ini. Kita lihat, ini kan dia menjadi dua bagian yang simetris ya. Kemudian, ini juga berlaku sebagai cermin ya. Dan juga ada sumbu simetrinya yang horizontal seperti ini. Kita lihat, ini membagi dua, ya. Ada atas dan bawah. Tapi, ini dua bagian yang simetris. Kemudian, garis orange ini juga berlaku sebagai cermin ya. Jadi, disini kita dapatkan ada dua sumbu simetri dari ellipse. Wah, kita sudah selesai mengerjakannya nih, ko friends. Kalian hebat. Tetap semangat belajarnya ya. Kita sudah selesai menyerah ya. Terima kasih.